Apakah teman-teman sepandangan dengan saya, Indonesia membutuhkan Pak Mahfud? Nah, siapa yang tidak mengenal Pak Mahfud MD? Minko Pelhukam yang sungguh sangat fenomenal saat ini, semakin hebat, semakin keren. Komitmen beliau untuk negara ini tidak pernah surut. Bicara tentang Pak Mahfud, itu bicara kemampuan atau peluangnya? Nah, jika bicara kemampuan, apa yang mau diragukan? Kemampuan integritas Pak Mahfud tidak diragukan. Masyarakat seluruh Indonesia sudah tahu, paham. Dia hanya berlatar belakang akademisi alias intelektual. Pemilihan Pak Mahfud MD sebagai cawapres dari Mas Ganjar tidak bisa tidak lebih tepat lagi momennya kalau bukan sekarang. Di saat salah satu lembaga hukum tinggi di negara kita, yakni Mahkamah Konstitusi, tengah mengalami perharah. Mahkamah Konstitusi, penjaga marwah konstitusi, aturan tertinggi di negara kita, ternyata dia dengan mudah diobok-obok kekuasaan dan bertransformasi menjadi mahkamah keluarga. Makanya, nggak ada pesan yang lebih kuat untuk melawan unjuk kekuasaan yang pongah, yang mempermainkan Mahkamah Konstitusi itu selain memajukan seorang tokoh ahli hukum yang bersih dan sangat memberani. Guna membongkar habis, menampitkan dan membersihkan dunia. Apa? Indonesia tanah air betta, kusaka abadi nanjaya. Mayoritas masyarakat Indonesia mengenal Jokowi Dodo dan Mahfud MD. Jokowi merupakan Presiden Republik Indonesia sampai dengan Oktober 2024 nanti. Sedangkan Mahfud MD merupakan Menkopol Hukam, Jokowi pernah hampir menjadikan Mahfud MD sebagai cawapresnya ketika pilpres 2019. Lalu, di detik-detik akhir cawapres Jokowi, ternyata Kiai Haji Ma'ruf Amin dari Nadatul Ulama, sekarang Mahfud MD merupakan cawapres dari Ganjar, cawapres PDIB. Mahfud MD punya latar belakang pendidikan yang mantap. Dan karir yang cemerlang. Mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur ini pernah berkarir di Yudikatif sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Legislatif, sebagai anggota DPR RI dan eksekutif sebagai menteri. Banyak pihak menganggap kalau kualitas Mahfud MD sudah tak dapat diragukan lagi, sehingga dinilai sehat layak jadi cawapres. Banyak harapan pada dirinya ketika nanti jadi cawapres pendamping Ganjar, Jokowi merupakan bos dari Mahfud MD. Saya kira Jokowi harus belajar banyak terhadap Mahfud MD terkait kejujuran dan semangat, menghindari potensi konflik kepentingan. Saya pernah mendengar cerita Mahfud MD yang layak jadi inspirasi Mahfud. Bercerita kalau putrinya yang berkuliah di sebuah universitas di Surabaya pernah dianggap tidak mampu karena penampilannya yang sangat biasa. Oleh salah satu dosen, setiap hari putrinya diberi susu dan pisang. Padahal waktu itu Mahfud menjabat sebagai Ketua MK. Cerita kedua, ketika Mahfud berkunjung ke salah satu cucuknya, ternyata cucuknya sedang berada di pinggir jalan. Ingin melihat kedatangan menteri, diajak pulang tidak mau. Karena kekeh ingin melihat menteri. Cucuknya ternyata juga tidak tahu kalau kakeknya adalah seorang menteri, Jokowi. Jokowi itu harus belajar banyak terhadap Mahfud agar bisa mengurangi potensi konflik kepentingan. Keikutan Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi Dalam Pilpres 2024, potensial mempengaruhi netralitas alat negara. Potensi itu harus disengaja tetapi secara tidak langsung bisa mempengaruhi netralitas alat negara tidak menutup kemungkinan. Ada orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah yang mengidolakan Jokowi dan kemudian merasa bahwa membantu Jokowi adalah sesuai dengan keinginannya. Kalau itu dilakukan, maka bukan tidak mungkin. Mulai dari netralitas, birokrasi, netralitas, TNI, Polri, itu bisa terganggu. Pencalonan Gibran Jika diteruskan akan membuat bangsa Indonesia kehilangan politik yang adil. Kita bisa terjebak pada gaya-gaya lama ketika nepotisme dianggap normal. Ketika pelanggaran etika dianggap bisa diterima sejauh tidak melanggar hukum. Lama-lama politik dan hukum kita terjebak pada formalisme. Dan kalau itu terjadi, maka negara ini kehilangan kesempatan dipimpin oleh pemimpin yang jujur dan adil. Hal itu bisa dihindari ketika Jokowi adalah negarawan dan mau menghindari potensi konflik. Kepentingan Caranya melarang Gibran untuk ikut pilpres untuk saat ini apalagi masih belum genap 40 tahun. Jokowi bisa merestui Gibran ikut pilpres ketika sudah 40 tahun. Sehingga tidak harus terjadi drama MK. Selain itu, Gibran bisa ikut pilpres ketika Jokowi sudah lengser jadi presiden. Sehingga keadilan netralitas alat negara lebih bisa terjamin. Bukan setelah kena prank di pilpres 2019, Mahfud MD masih belum kehilangan daya tarik politik di pilpres 2024 ini. Mayoritas masyarakat Indonesia mengenal Jokowi Dodo dan Mahfud MD. Jokowi merupakan presiden Republik Indonesia sampai dengan Oktober 2024 nanti. Sedangkan Mahfud MD merupakan Menkopol Hukam, Jokowi pernah hampir menjadikan Mahfud MD sebagai jawapresnya ketika pilpres 2019. Lalu di detik-detik akhir jawapres Jokowi ternyata Kiai Haji Ma'ruf Amin dari Nadatul Ulama, sekarang Mahfud MD merupakan jawapres dari Ganjar, capres PDIB. Mahfud MD punya latar belakang pendidikan yang mantap. Dan karir yang cemerlang, mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur ini pernah berkarir di Yudikatif sebagai ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Legislatif sebagai anggota DPR RI dan eksekutif sebagai menteri. Banyak pihak menganggap kalau kualitas Mahfud MD sudah tak dapat diragukan lagi, sehingga dinilai sangat layak jadi jawapres. Banyak harapan pada dirinya ketika nanti jadi jawapres pendamping Ganjar, Jokowi merupakan bos dari Mahfud MD. Saya kira Jokowi harus belajar banyak terhadap Mahfud MD terkait kejujuran dan semangat, menghindari potensi konflik kepentingan. Saya pernah mendengar cerita Mahfud MD yang layak jadi inspirasi Mahfud, bercerita kalau putrinya yang berkuliah di sebuah universitas di Surabaya pernah dianggap tidak mampu karena penampilannya yang sangat biasa. Oleh salah satu dosen, setiap hari putrinya diberi susu dan pisang, padahal waktu itu Mahfud menjabat sebagai ketua MK. Cerita kedua, ketika Mahfud berkunjung ke salah satu cucuknya, ternyata cucuknya sedang berada di pinggir jalan. Ingin melihat kedatangan menteri, diajak pulang tidak mau, karena kekeh ingin melihat menteri. Cucuknya ternyata juga tidak tahu kalau kakeknya adalah seorang menteri, Jokowi. Jokowi itu harus belajar banyak terhadap Mahfud, agar bisa mengurangi potensi konflik kepentingan. Keikutan Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024, potensial mempengaruhi netralitas ala negara. Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa.